Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas cara membuat proyek di Gradle. Gradle mendukung banyak jenis tipe proyek, seperti contohnya Java, Kotlin, Skala, Groupie, dan lain-lain yang sudah pernah saya bahas di materi-materi awal. Nah saat ini Gradle banyak digunakan oleh programmer Kotlin ya, jadi Gradle itu sangat populer di kalangan programmer Kotlin, terutama si developer Android. Karena Android sekarang sudah pakai Gradle. Jadi teman-teman saat bikin proyek Android menggunakan Android Studio, itu otomatis menggunakan Gradle saat ini. Nah gimana cara bikin proyek di Gradle? Nah itu sederhana sekali. Jadi teman-teman cukup buat folder, lalu masuk ke folder tersebut menggunakan terminal atau command prompt, lalu ketikan Gradle init. Gradle init adalah perintah yang digunakan untuk membuat proyek baru. Nah ketika teman-teman mengetikan Gradle init, maka contohnya seperti ini. Jadi saya buat folder disini contohnya belajar Gradle, abis itu masuk ke belajar Gradle, lalu tinggal Gradle init ya, lalu disini akan keluar. Kita dibeli pilihan, diberi pilihan ya, mau bikin proyek seperti apa, contohnya apakah basic, apakah application, apakah library, atau Gradle plugin. Nah contohnya disini saya pilih 2 application, karena saya mau bikin application. Nah selanjutnya ketika saya pilih 2, nanti ditanya lagi, kita mau bikin proyek bahasa megramannya apa, nah disini. Nah contohnya disini saya pilih nomor 4, yaitu Kotlin. Nanti ketika setelah saya milih Kotlin, nanti ditanya lagi, build script-nya mau pakai DSL-nya bahasanya apa, Groovy atau Kotlin. Nah contohnya karena saya sekarang pakai Kotlin, saya akan pilih yang Kotlin. Jadi saya pilih Kotlin, nanti otomatis ditanya lagi, proyek namenya mau apa, default-nya dia akan sama dengan nama foldernya, kalau misalnya tidak mau diubah tinggal enter, lalu disini source package-nya. Jadi saat kita bikin proyek Kotlin itu akan, dia akan punya default source package-nya, jadi teman-teman mau otomatis dibikinin source package-nya atau enggak. Nah kalau mau tinggal teman-teman masukkan source package-nya, kalau enggak mau berarti silakan di-enter aja, nanti otomatis selesai, di-generate. Setelah itu teman-teman bisa buka proyeknya atau foldernya dari IDE yang teman-teman pakai, contohnya misalnya kalau saya menggunakan IntelliJ IDE. Oke sekarang kita langsung praktekan saja, jadi saya disini udah buka terminal saya, saya akan masuk dulu ke folder biasa saya nyimpan proyek, development, youtube ya. Lalu disini kalau teman-teman perhatikan ada banyak proyek-proyek saya yang saya gunakan untuk channel programmer jaman now, saya clear dulu. Jadi saya akan bikin baru mkdir belajar gradle ya, saya bikin, saya masuk ke belajar gradle, selesai. Ini kalau saya lihat ls-l masih kosong, enggak ada apa-apa. Nah sekarang kita akan buat proyek baru, jadi gradle init, enter. Nah tunggu. Nah oke pertanyaannya sekarang kita mau generate proyek tipe apa. Nah karena saya mau bikin aplikasi contohnya saya pilih versi 2. Kalau basic berarti ya cuma proyek kosongan, kalau library berarti proyek berupa library. Library itu artinya ya bukan aplikasi, mungkin cuma kayak library-library. Nah saya mau bikinnya aplikasi, jadi saya pilih 2. Enter. Nah ini ditanya bahasa pemogramannya apa, saya akan pilih kotlin, yaitu nomor 4. Lalu disini build script-nya mau menggunakan apa, saya akan pakai kotlin lagi, jadi saya pilih 2. Nah ini ditanya proyek namenya mau apa, saya akan tetap belajar gradle. Jadi saya enggak perlu ubah lagi. Enter. Nah disini ada source package-nya. Default-nya adalah belajar.gradle. Saya akan tetap pakai belajar.gradle. Jadi saya tinggal langsung enter aja. Enter. Selesai. Nah ketika selesai teman-teman bisa cek lagi, saya clear dulu ya. Kita buka ls-l, kita lihat, nah dalamnya sekarang udah ada proyek, isi proyeknya. Nah ini nanti detailnya kita akan bahas di materi selanjutnya tentang struktur proyeknya seperti apa. Jadi sederhana ya membuat proyek menggunakan gradle. Jadi bahkan teman-teman enggak perlu IDE untuk bikin proyek menggunakan gradle. Next, kita akan bahas tentang struktur proyek si gradle itu sendiri. Set. Set. Set.